Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar mengenai Cara menentukan gagasan pokok Dan gagasan pendukung Dalam suatu teks Atau bacaan Dalam pelajaran bahasa Indonesia Ayo kita mulai pelajarannya sekarang Langkah yang harus Dilihat dalam menentukan gagasan pokok Dan gagasan pendukung dalam suatu teks Pertama adalah Membaca di awal dan akhir paragraf Atau yang tersurat Kemudian membaca keseluruhan teks Dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan Atau tersurat Kemudian mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu Lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung Ingat langkah-langkah ini Adalah langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung Gagasan pokok adalah Inti dari cerita keseluruhan paragraf atau teks Atau topik pembahasan dari sebuah teks Gagasan pokok dalam suatu paragraf Biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf Sedangkan gagasan pendukung Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks Contoh Teks batik ini Batik merupakan kain tradisional Indonesia Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan maklam Lilin yang dipanaskan Kain batik berhasil dari Pulau Jawa Seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Contohnya batik Bali Dari teks tersebut Kita dapat menentukan gagasan pokoknya adalah Batik merupakan kain tradisional Indonesia Sedangkan gagasan pendukungnya Adalah Yang berwarna merah Yang berwarna merah, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan maklam Kemudian yang berwarna coklat, kain batik berhasil dari Pulau Jawa Seiring berkembangannya waktu, kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Yang berwarna biru dan yang berwarna ungu Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Contohnya Batik Bali Jika kalian membaca keseruhan teks dari awal sampai akhir Kalian dapat menentukan bahwa gagasan pokok dari paragraf ini atau teks ini adalah Batik merupakan kain tradisional Indonesia Sedangkan yang lainnya adalah gagasan pendukung Paham ya Contoh gagasan pokok di awal, tengah, dan akhir paragraf Gagasan pokok di awal paragraf disebut paragraf reduktif Contohnya Faktanya Obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli Jangankan masyarakat awam, dokter, atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli Tidak hanya kemasannya yang tampak sama Warna obatnya juga sangat mirip obat asli Bahkan bau dan rasanya nyaris sama Dari teks tersebut Gagasan pokok berada di awal Yaitu Faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli Kemudian gagasan pokok di akhir paragraf disebut paragraf induktif Contohnya Masih seperti teks yang pada awal tadi Jangankan masyarakat awam, dokter, atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan antara obat palsu dan asli Tidak hanya kemasan yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli Bahkan bau rasanya nyaris sama Faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli Gagasan pokok tersebut berada di akhir paragraf Faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli Kemudian Gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf Sebuah teks Disebut paragraf induksi Induksi atau campuran Atau kombinasi Antara keduanya Contohnya Obat palsu yang berada di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli Gagasan pokok di awal paragraf Kemudian yang berwarna merah Jangankan masyarakat awam, dokter, atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli Tidak hanya kemasan yang tampak sama Warna obatnya juga sangat mirip obat asli Bahkan bau dan rasanya nyaris sama Kemudian Faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli Gagasan pokok di awal dan tengah paragraf Yang di awal Adalah Obat-obat palsu yang berada di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli Sedangkan di akhir Faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli Kemudian Gagasan pokok di tengah paragraf disebut paragraf ineratif Contohnya Sama seperti teks Contohnya Jangankan masyarakat awam, dokter, atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli Faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli Tidak hanya kemasan yang tampak sama Warna obatnya juga sangat mirip obat asli Bahkan bau dan rasanya nyaris sama Jika kita lihat Paragraf ini atau teks ini Gagasan pokoknya berada di tengah paragraf yaitu Faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli Sedangkan yang lainnya adalah merupakan gagasan penjelas Demikianlah pelajaran kita kali ini Coba kalian kerjakan di sekolah atau di rumah Tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas Dari suatu teks atau bacaan Kemudian ada teks Tari kipas pakarena Coba kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama Dan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua Selamat mengerjakan Semoga bermanfaat Pelajari ya Di rumah atau di sekolah Jangan lupa Subscribe channel ini Like Dan tinggalkan komen Terima kasih